Saudara saya mendapat informasi bahwa tadinya anak dari Linda Pujia Stuti rencananya dihadirkan dalam persidangan namun kemudian batal dilakukan karena ada ketakutan dan kekhawatiran yang besar terhadap Teddy Minahasa. Seberapa besar sebenarnya pengaruh Teddy Minahasa dalam kehidupan Linda dan juga intervensinya dalam kasus ini? Kita coba perbincangan saudara. Sudah bersama dengan saya ada anak dari Linda Pujia Stuti salah satu terdakwa dalam kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa. Saya harus menyamarkan identitasnya demi keamanan narasumber saya. Terima kasih Mbak sudah bersama dengan Nilu. Sehat selalu Mbak. Sehat. Anda mengenal Teddy Minahasa? Iya, mengenal. Seberapa sering Anda bertemu dengan Teddy? Dua kali bertemu. Pertama kali bertemu itu sewaktu saya masih SMP. Yang kedua itu di tahun 2020. Waktu pertemuan pertama waktu masih SMP itu dalam konteks apa pertemuan itu? Saya bertemu pada saat saya baru pulang sekolah. Terus ketemu beliau gitu. Di rumah? Iya, ketemu. Artinya Teddy Minahasa biasa ke rumah ya? Iya. Dan sosok Teddy ini di mata Anda itu seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional. Anda pernah dimarahi? Iya, pernah. Apa yang terjadi waktu itu? Yang siang ya, ditelepon oleh mama saya. Ini pertemuan yang kedua 2020 ya? Pertemuan kedua. Siang untuk saya segera pulang ke rumah cepat-cepat gitu. Saya tanya kenapa-kenapa. Itu Pak Teddy di rumah mau ketemu gitu. Terus begitu saya pulang cepat-cepat sampai di rumah. Beliau tiba-tiba langsung marah ke saya gitu ya. Menunjuk-nunjuk saya, terus melotot juga gitu. Kemarahan apa waktu itu yang disampaikan? Saya juga nggak tahu. Apa ucapan yang keluar dari Teddy Minahasa waktu itu ke Anda? Saya sakit hati dengan mama kamu, dia bilang gitu. Anda melihat sebelumnya misalnya ada perpengkaran? Enggak. Setelah merasa dibohongin habis-habisan, saya paksa ambil handphone yang bersengkutan, saya pertontonkan di depan anaknya, saya ke rumah. Selain dua pertemuan itu, apakah Teddy memang sering juga ke rumah? Enggak ada. Cuma dua pertemuan itu yang ke rumah. Tapi ibu memang sering pergi ya dari rumah lama gitu, udah waktu lama? Iya. Dan itu biasanya selalu bersama Teddy atau tidak? Kalau yang kemarin-kemarin iya, tapi selain itu enggak. Ibu pernah bercerita soal seperti apa hubungannya Teddy dengan ibu? Saya nggak tahu. Nggak pernah, saya juga nakan. Jadi nggak tahu juga apa yang terjadi antara Teddy dan juga ibu Anda? Tidak. Oke, ketika di persidangan kemudian Linda, ibu Anda ini mengungkap banyak hal yang mengejutkan publik, itu mengejutkan Anda juga? Iya, betul. Apa yang terpikir dari Anda ketika mendengar yang muncul dari ibu? Kaget pasti, karena biasanya mama itu selalu cerita apapun saya gitu ya, tapi ini dia nggak pernah cerita gitu. Biasanya ibu cerita soal apa saja ke Anda? Dia kerjanya seperti apa gitu ya, ngapain gitu. Itu seperti itu sih. Tapi soal hubungan dengan Pak Teddy itu, dia nggak cerita sama sekali. Sepengetahuan Anda, ibu itu apa sih bekerjanya? Saya tahu, dia itu sebagai informannya untuk yang polisi seperti itu. Sempat menyebut tidak ibu? Misalnya ibu juga bekerja untuk Pak Teddy begitu? Nggak menyebutkan. Saya mendapatkan informasi juga bahwa Anda ketika mau jadi saksi di persidangan, tapi kemudian membatalkan itu, tidak jadi karena ada ketakutan. Ada intervensi yang Anda dapatkan? Nah, intervensi sebenarnya nggak cuma, saya masih ingat ya, pressure yang saya terima pada saat saya pulang ke rumah itu, arogansinya beliau seperti apa, dan saya takut itu akan kena ke saya lagi atau ke keluarga saya yang lain gitu. Selain bertemu langsung seperti itu, pernah mungkin ia meluapkan kemarahan juga melalui pesan singkat dan sebagainya ke Anda? Pesan singkat ada gitu ya, cuma lebih ketelepon waktu itu, marah-marah juga. Sebelum pertemuan itu atau setelah? Setelah pertemuan itu. Apa yang disampaikan? Cuma bilang, saya sakit hati dengan orang tua kamu, seperti itu aja. Tidak ada lagi kata-kata lain yang disampaikan? Nggak. Setelah kasus tertangkapnya ini, pernah ditelepon oleh entah itu oleh orangnya Teddy atau Teddy-nya sendiri? Nggak, nggak. Tidak pernah ditelepon juga? Sebelum kasus ini, ibu pernah cerita tentang sesuatu hal misalnya? Dia cerita soal penangkapan yang dia lakukan, gitu ya. Karena kan dia pernah nggak pulang selama satu bulan, gitu ya. Karena kan selalu kan dia pasti, namanya orang tua kan ngecek ke anaknya. Pada saat telepon itu saya tanya, kenapa belum pulang? Dia bilang, masih bantu lindik katanya gitu. Nah, itu yang selalu diceritakan bisa sama mamah saya. Sepengetahuan Anda, sejak kapan ibu membantu polisi sebagai informan? Sudah lama sih. Seingat Anda? Saya nggak tahu pasti tahunnya, tapi beberapa tuh yang 2018, 2019 itu saya masih ingat. Ada penangkapan-penangkapan yang diceritakan oleh ibu, itu bagian dari pekerjaan dia. Oke, tadi cerita soal yang satu bulan menghilang, itu yang tahun berapa itu? Kalau nggak salah, 2019 ya kapan-kapan. Itu bakar. Kemudian yang sempat disebut oleh ibu Anda juga di persidangan soal berada di laut selama dua bulan ya, kalau saya tidak salah. Itu diceritakan ke Anda juga? Diceritakan secara spesifik, tidak. Cuma setelah pas pulang, saya tanya kenapa dua bulan nggak pulang gitu ya. Dia bilang lagi ikut ke Laut Cina Selatan. Ibu Anda ke Taiwan misalnya, pernah diceritakan ke Anda? Iya. Apa yang disampaikan waktu itu? Terus saya tanya ke mana, dia bilang ke Taiwan gitu. Terus saya tanya urusannya apa, waktu itu belum ngomong gitu. Terus tapi waktu di Taiwan itu mama telpon gitu. Untuk ini belum pulang gitu. Terus saya tanya ada urusan apa, katanya. LM lagi negosiasi, bilangnya seperti itu. Yang disebutkan dengan persidangan itu ya, soal negosiasi ke pabrik sabu itu ya. Betul. Tapi Anda waktu itu tidak tahu? Tidak tahu. Apa tujuan? Iya. Tapi pas diceritakan setelah pulang itu, Bapak Teddy itu negosiasi di sana gitu, minta disisihkan gitu. Dan minta 100 juta itu. 100 miliar? 100 miliar. Iya, itu saya bilang, selalu bilang jangan, jangan seperti itu. Terus saya bilang, mama juga bilang, ya dia nggak mau. Tapi si Pak Teddy-nya minta seperti itu gitu. Ibu biasa menyebut Teddy Minahasa ini dengan sebutan apa? Kadang, kalau sama saya, kadang Bapak TM, kadang Bapak Jendel gitu. Terus pengetahuan Anda nih, ibu mengenal petinggi-petinggi, ini kan banyak yang dikenal petinggi-petinggi kabarnya. Itu dari mana sih? Oh, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu soal itu. Selain Teddy Minahasa, ada juga misalnya petinggi lain yang sempat diceritakan? Tidak. Tentang hubungannya dengan Dodi misalnya, itu sempat disampaikan juga? Nggak juga. Nggak pernah cerita? Nggak pernah cerita. Jadi satu-satunya yang Anda tahu adalah hubungan antara Teddy Minahasa dan ibu ya. Di luar deh, itu Anda nggak pernah dengar ceritanya? Nggak. Jadi kalau kita lihat kan, dalam persidangan ini, ibu Anda sangat disorot melalui pernyataan-pernyataan yang keluar darinya. Baik itu terkait dengan, bisa bukan soal pernikahannya. Anda mengetahui soal itu? Nggak tahu. Tidak tahu soal pernikahannya. Kemudian soal perjalanan ke Taiwan, soal Laut Cina Selatan itu, dan pernyataan-pernyataan itu kemudian dibantah oleh pengacara dari Teddy Minahasa, bahkan oleh Teddy Minahasa sendiri. Anda berkeyakinan ibu Anda jujur? Jujur. Apa yang membuat Anda yakin? Mama itu sosok yang selalu cerita apa adanya sama anak-anaknya. Dia selalu bilang ke kita, anak-anaknya, apapun yang terjadi itu jujur yang utama. Teddy Minahasa kan sempat tadi Anda sebutkan, ngomong bahwa dia kecewa dengan ibu Anda, artinya ada hal yang tidak cocok. Artinya dari dulu sering ada ketidakcocokan antara Teddy dengan ibu? Kalau sering atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi namanya orang kan kalau itu cekcok itu biasa, kalau menurut saya gitu. Anda yakin bahwa ibu banyak membantu Teddy? Iya. Dan kalau sekarang dikatakan bahwa Linda banyak berbohong? Kalau buat saya, mama adalah sosok yang jujur sih. Sebelum ataupun setelah penangkapan, kasus ini bergulir, sempat bertemu dengan ibu? Iya. Apa yang disampaikan? Pasti mama itu minta maaf sih. Kenapa bisa ada kejadian seperti ini gitu ya. Itu selalu minta maaf sih ke anak-anaknya gitu. Ada hal lain yang disampaikan misalnya dia merasa tertekan atau dia ditekan atau dia diintervensi? Itu enggak ada sih. Cuma mungkin karena dia stres. Stres berat aja di situ. Dan hanya permintaan maaf yang keluar? Iya. Anda berkeyakinan bahwa kejujuran yang disampaikan oleh ibu anda ini akan bisa membantu ibu? Saya harap iya. Anda tiga bersaudara? Tentu setelah ibu dalam kasus ini bertiga ngobrol dong? Iya. Apa yang kemudian jadi pembahasan? Apa yang harus kita lakukan pasti gitu. Kita anak-anaknya tetap dukung mama apapun yang terjadi gitu. Karena kita tahu mama itu sudah jujur di dalam kesidangan ya. Mama itu punya impian bahwa dia tidak mau menyusahkan anak-anaknya dari tua gitu. Jadi kalian akan tetap men-support apapun yang terjadi. Tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tapi penentu akhir nanti adalah vonis dari hakim. Apa yang anda dan juga saudara lain harapkan dari vonis nanti hakim? Semoga mendapat keringanan sih. Keringanan hukuman. Bukan bebas? Kayaknya itu nggak mungkin tapi ya seringan-seringannya. Jadi yang paling adil untuk ibu adalah? Mendapatkan keringanan. Mendapatkan keringanan hukuman. Baik. Kalau bertemu dengan ibu, mbak biasanya bilang apa ke ibu? Kalau mungkin sekarang ada ibu juga di sini? Nggak usah mikirin anak-anak gitu ya. Kita bisa. Kita akan selalu tunggu mama pulang. Itu aja. Baik. Terima kasih banyak ya mbak. Sudah bersedia berbagi cerita, bagi informasi di Niluh. Sehat selalu, setelah semangat. Makasih ya mbak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa berbagi cerita. Sampai jumpa. Terima kasih.